Menjelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara, Sorinji Kempo Lampung yang ikut berlaga terus melakukan persiapan. Cabang olahraga Sorinji Kempo sendiri akan diselenggerakan di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pelatih Korinji Kempo, Alpa Edison mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan jelang PON ke-21 yang tinggal 2 bulan lagi. Persiapan yang dilakukan diantaranya dengan menjalani latihan 5 kali dalam setiap minggunya, termasuk menjalani latihan tanding. Ia juga mengatakan bahwa pada PON tahun 2024 ini, Provinsi Lampung memastikan 2 nomor putri di kelas 60 dan 65 tarung bebas. Sementara itu, Vini Fevriani, atlet Kempo Lampung yang lolos PON 21 mengaku gugup dibanding perhelatan PON sebelumnya di Papua. Hal itu dikarenakan saat ini Vini mengikuti tarung bebas, yang mana sebelumnya saat di Papua, ia masuk kategori seni bela diri beregu. Untuk persiapan, kita seminggu 5 kali latihan, kecuali Senin sama Kamis, pagi dan sore. Pagi dari jam 7 sampai jam setengah 9, sore dari jam 4 sampai jam 8. Maghrib tidak. Persiapannya sudah hampir 80 persen, karena kan ini apa yang randori, pertarungan bebas terbatas. Kurinji Kempo Lampung menargetkan mendali emas di Ajang Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-21 di Aceh Sumatera Utara yang digelar pada September 2024 mendatang. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung.